Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah alastubirobikum kan kemudian kita sudah kita omongkan kemarin-kemarin Kita bersahadat, kita meneguhkan lagi Sehadat itu sebenarnya kan gini, Anda ketemu beras, Anda sehadat lagi ini beras loh Maka Anda masak, ini nasi loh, maka Anda makan Kalau Anda tidak mensehadati itu nasi kan Anda tidak makan Maka apa saja yang di depan kita, apa saja yang menyangkut hidup kita Itu kita lakukan, kita makan, kita konsumsi atau kita jadikan bagian dari diri kita Kalau kita sudah sehadati Masa Anda tidak yakin itu nasi terus Anda makan Masa Anda tidak yakin itu sendiri Anda kok Anda tiduri Anda harus bersahadat kembali tiap hari Setiap saat kepada apapun saja dan siapapun saja Serta terhadap keadaan yang bagaimanapun saja Anda selalu mensehadatinya Dan itu adalah aplikasi dari syahadat kita kepada Allah SWT Nah, kalau kita kembali kepada prinsip syahadat Apa itu yang namanya kita mengakui Allah? Apakah Allah itu anggitmu butuh keakuan itu? Allah itu tidak rugi apa-apa seandainya kita semua kafir dan ingkar kepada dia Dia tidak rugi apapun dan dia tidak labah apapun kalau kita mengakui dia Jadi urusan syahadat itu adalah urusan kita yang butuh Kita yang butuh karena itu landasan metode hidup kita Landasan khilafah kita itu syahadat itu Jadi kita meletakkan Allah sebagai pancer Atau sebagai patoan utama segala hal dalam hidup kita Maka kita tidak akan meletakkan di patoan itu selain Allah Artinya dia kita nomor satukan Dia primer, dia utama, dia segala-galanya dan dia tunggal Dia tidak bisa digantikan oleh siapapun Tapi kan kita mengganti Kita ganti Tuhan itu dengan uang Dengan ketakutan untuk tidak kaya Ketakutan untuk tidak eksis Ketakutan untuk tidak jadi pejabat Sampai kita lakukan segala hal supaya kita jadi pejabat Sehingga kita gantikan posisi Tuhan itu dengan Tuhan-Tuhan Yang lain-lain yang disebut Itu yang disebut mensekutukan Tuhan Menuhankan yang selain Tuhan Jadi itu bukan soal beda-beda kepercayaan agama Yang sekarang kita kenal dalam dunia modern Yang agak lucu itu Yang disebut menomorduakan Tuhan Atau mensekutukan Tuhan adalah ketika Kita tidak meletakkan Tuhan Sebagai pertimbangan utama hidup kita Kita menggantinya dengan uang Dengan jabatan Dengan berbagai macam hal lain Tuhan tetap kita sebut Kita tetap sholat Tapi Tuhan kita butuhkan dengan sholat itu Untuk mencapai uang Untuk mencapai kemajuan hidup Yang sebenarnya berpusat pada Jabatan Apa ya Harta Kuasa Dan segala macam itu Itu kita Tuhan kan Maka Kalau kita ngomong mengenai Apa namanya Kalau kita ngomong mengenai jahiliah Bahwa selalu kita mengatakan bahwa Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Salam yang telah membawa kita Berhijrah dari dunia yang gelap Jahiliah menuju dunia yang terang Penderang Sebenarnya keadaan sekarang ini Kalau saya melihatnya Merasakannya dan menilainya Dengan ilmu yang sedikit yang saya punya Sekarang ini lebih jahiliah daripada Di zaman Abu Jahal Karena Abu Jahal itu kejahiliahnya Masih bisa diidentifikasi Simple jahiliahnya Itu hanya soal tauhid saja Selebihnya adalah Selingkuh-selingkuh Sifatnya ekonomi Modal Dan politik Kekuasaan wilayah Dan seterusnya Tapi Sebenarnya kita sekarang Jauh lebih jahiliah Karena kejahilian kita sekarang itu Sudah tidak Memakai formula kekufuran lagi Tapi sudah memakai formula Kemunafikan Artinya kita Kita ini macak Tidak jahiliah Padahal kita lebih jahiliah Kita ini bisa jadi Kita ini macak muslim Padahal sebenarnya Cara berpikir kita Tidak menomorsatukan Allah Kita tidak benar-benar percaya Bahwa Allah itu sayang sama kita Cinta sama kita Jadi Dengan kata lain Alangkah indahnya Kalau kita kembali Merasakan Yang tiap hari kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim Itu kita rasakan kembali Kita maknai Benul Kita Masuki dengan ta'rif Dengan akal Dengan nurani Dan dengan roso Keindahan Betapa dasarnya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax